Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Bausin kedua Oke, jadi seperti kita tau kalau banyak sekali misteri terselubung yang ada di dalam game ini Bukan hanya di ending ataupun di dalam Mega Pizza Plex Ternyata, ada banyak fakta yang mengejutkan dari dalam disc misterius Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum rebahan Reban aja dulu, abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui misteri belanjut money game horror lainnya So, langsung aja, check it out Oke, sebelum lanjut untuk membahas apa saja isi dari disc yang ada di dalam FNAF Security Bridge Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari dalam game dan wiki fandom FNAF Selain itu, pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis saja Oke, kita akan langsung aja bahas sekarang Oke, jadi kita semua tau kalau game FNAF Security Bridge tidak henti-hentinya memberikan banyak kejutan Terutama dari sisi rahasia dan easter egg Hal itu dibuktikan dengan hadirnya beberapa disc yang ada di dalam Mega Pizza Plex ini Ada total 16 disc yang bisa kalian temukan dan putar Berbagai kejanggalan akan kalian sadari sesaat setelah menyetel disc ini Sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa rahasia dan easter egg yang ada di dalam game ini Bagi kalian yang belum tau, kalian bisa cek video ini nantinya agar selalu paham akan misteri dari dalam FNAF Security Bridge Jika sudah, mari kita bongkar dan analisis lebih detail apa isi dari disc tersembunyi tersebut So, let's go 1. Disc 7139 Oke, jadi disc yang pertama ini adalah disc dengan kode 7139 Kalian bisa temukan disc ini di lantai dari Fazbear Entertainment Dan pergi ke ruangan easter egg FNAF Sister Location Di sana, kalian akan temukan sebuah benda untuk memutar disc tersebut Perlu diketahui, sebagian besar atau keseluruhan disc ini menceritakan keadaan Vanessa yang pergi ke pesikiater atau terapis Salah satu bukti yang memperkuat kalau Vanessa mengalami gangguan kejiwaan Di dalam disc ini diperlihatkan percakapan antara seorang terapi atau pesikiater dan juga Vanessa Dalam disc ke satu ini terungkap juga kalau ini bukan pertama kalinya bagi Vanessa untuk berkonsultasi ke seorang terapi Mungkin seorang terapis ini bertanggung jawab untuk selalu mantau Vanessa Di dalam percakapan, seorang terapis menanyakan keadaan Vanessa setelah tidak lama bertemu Tidak ada hal aneh di dalam percakapan yang berlangsung Tetapi di akhir-akhir percakapan, terapis menanyakan siapa orang yang sering Vanessa telpon Vanessa hanya menjawab kalau dia hanya menelpon Louis Tetapi terapis yang bertanggung jawab menjaga Vanessa curiga akan hal itu Tidak lama kemudian, rekaman itu selesai Cukup singkat karena disc 7139 ini hanya berdurasi 1 menit Walau begitu, tetap saja ada hal janggal yang dimulai dari disc pertama ini 2. Disc 4672 Oke, jadi disc kedua kali ini adalah disc yang mempunyai kode nomor 4672 Ini adalah disc kedua sekaligus selanjutan dari disc 7139 tadi Disc ini memperdengarkan audio dari seorang terapis Vanessa yang menghubungi Vanessa Tetapi di dalam disc, terapis menyatakan kalau Vanessa akhir-akhir ini tidak sering menghubunginya dan ini tidak produktif Dan juga sepertinya terapis ini kesal dengan Vanessa Walau belum jelas apa alasannya Tetapi berbagai perkataan seperti pertanyaan yang mengintimidasi Vanessa dilontarkan oleh terapis ini lewat telpon Belum tahu juga apakah terapis ini langsung menelpon Vanessa Atau hanya sebagai pesan suara yang dikirimkan ke Vanessa Karena di audio ini, suara Vanessa tidak terdengar Yang kira-kira terdengar seperti ini So you're not talking to me again today This isn't all that productive, you know Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a time out Yeah, you think that's funny, huh? 3. Disk 7140 Oke jadi kali ini ada audio yang datang dari sebuah disk dengan nomor kode 7140 Ini adalah disk ketiga yang bisa kalian dapatkan Isi dari disk ini hampir sama dengan disk pertama tetapi berbeda dari disk kedua Disk ini memperdengarkan dialog antara Vanessa dengan seorang terapis yang baru Berbeda dari seorang terapis yang sebelumnya Ini dibuktikan dengan percakapan antara Vanessa dan terapis yang terdengar seperti ini Seorang terapis ini juga bilang kalau dia mengenal ayah dari Vanessa yang bernama Bill Karena membaca beberapa berkas milik Vanessa Secara keseluruhan, dialog di disk 7140 ini Menjelaskan masalah pribadi dari Vanessa mengenai keluarganya Dulu orang tuanya saling rebut hak asuh dari Vanessa Dan diketahui kalau ayah dari Vanessa tidak bermain adil atau curang Pada akhirnya Vanessa mungkin mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan dirinya mengalami alter ego atau semacamnya Menurut gue itu sangat logis Durasi dari disk kali ini cukup panjang yaitu 1 menit 40 detik Terapis dari Vanessa disini juga sepertinya menggali informasi dari masalah yang Vanessa hadapi Sangat menarik 4. Disk 4673 dan disk 7141 Oke jadi yang keempat ini adalah disk yang berkode 4673 dan 7141 Ini adalah disk 4 dan 5 Alasan ini digabungkan karena keduanya memiliki hubungan Disk 4673 atau disk keempat memperlihatkan audio yang kira-kira seperti ini Ya bisa kalian dengar tadi kalau isi dari disk ini mempunyai suasana yang sama dengan disk kedua Yaitu pesan suara dari terapis kedua kepada Vanessa Keseluruhan hanya menanyakan kenapa Vanessa tidak ingin berbicara lagi dengannya Dan memutuskan untuk pergi sama seperti terapis yang pertama di disk kedua Sementara itu isi dari disk kelima atau disk dengan nomor kode 7141 memperdengarkan percakapan dari Vanessa dan terapisnya lagi Berbeda dari yang sebelumnya Disini seorang terapis dari Vanessa bingung sekaligus kecewa terhadapnya Diketahui kalau ada seseorang atau lebih yang mengirim pesan ke Vanessa Dan meretas beberapa file miliknya yang berisi data pribadi Ini diketahui sang terapis Tetapi saat ditanya Vanessa seperti mengelak dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan sang terapis Oh iya di disk sebelumnya atau disk keempat Terapis juga bilang kalau Vanessa memiliki kemampuan hacking layaknya seorang hacker Jadi jika diurutkan kemungkinan kejadian di disk keempat Ada setelah pertemuan Vanessa dan terapis ya di disk kelima Fakta yang kita dapatkan dari kedua disk tersebut adalah Vanessa yang bisa melakukan hacking Itu tidak masuk akal karena Vanessa itu kan penjaga keamanan Sangat aneh jika dia bisa melakukan hacking komputer 5. Disk 4674 Oke jadi disk yang akan kita bahas kali ini adalah disk 4674 Ini adalah disk ke enam dari semua disk yang ditemukan Tidak ada hal menarik dari disk ini Tetapi di dalam audio dari disk ini menyatakan kalau terapis dari Vanessa sudah ganti lagi Ini adalah terapis yang ketiga kalinya untuk Vanessa Alasannya sendiri belum jelas kenapa Apakah memang Vanessa melakukan suatu hal yang membuat terapis sebelumnya pergi atau sebagainya Percakapan di disk 4674 ini cukup panjang Tetapi keseluruhannya tidak begitu penting untuk jalan ceritanya Itu dia tadi beberapa disk yang berhasil ditemukan para player Sebenarnya ada total 16 disk disini Tetapi karena terlalu banyak Jika kalian mau Kita akan buat part 2 dan bahas lebih jauh lagi dari semua isi dari disk ini Jadi bagaimana menurut kalian mengenai 6 disk tadi? Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pada badan teori kalian di kolom komentar Dan tetap di rumah saja Jika yang ke rumah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki and Bye